Intro Pihak Kepolisian dan Keluarga GPN 16 Tahun mendatangi tempat pemakaman umum yang ada di Dusun Alas Pecah, Desa Kecamatan Genengka, Bupaten Ngawi, Jawa Timur. Diketahui, GPN merupakan siswi kelas 10, salah satu sekolah SMA di Madiun Kota. Siswi tersebut meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga menduga ada ketidakwajaran meninggalnya korban. Bagus Handono orang tua GPN mengaku dukaan ketidakwajaran putrinya meninggal itu sudah dilaporkan pada pihak kepolisian di Polres Madiun Kota. Ia menduga ada tindakan penganiayaan di lingkungan sekolah. Meski sempat dicabut laporan itu, namun 3 bulan pasca meninggalnya GPN, ia menemukan bukti yakni percakapan anaknya di semat pun dan buku harian anaknya yang mengarah keindikasi kekerasan. Bagus sendiri juga telah mengirimkan surat pada sejumlah pihak terkait, mulai dari Polda Jatib, Presiden melalui Kementerian Pendidikan, hingga akhirnya hari ini dilakukan pembongkaran. Karena awalnya anak saya itu kena pukul sebelumnya ini dan terus berkelanjutan gitu, terus kok akhirnya tiba-tiba anak saya sakit terus sampai meninggal. Nah, dari situ, dari laporan, laporan terus misalnya ke Polresta, dipindah lanjuti, terus diposes penyidikan, terus sudah LP juga, akhirnya dari penyidik itu melakukan ekshumasi. Ekshumasi itu untuk memastikan benar tidaknya meninggalnya ini karena penganyayaan, pemukulan, atau hal-hal yang lain. Pak Upad, memang untuk laporan kami, ini memang sudah saya tentukan ke semua, ke semua pihak. Pertama yang resmi, ke Polresta, Madiu, terus ada yang ke pihak online, saya ke Kapit, Kopam, Kolda, Jawa Timur. Terus untuk yang ke Mabes, itu memang saya masih mengambil proses dan lain-lain. Beritahu informasi, Bapak juga kering-kering berasal ke Pesiden juga? Kita tembuskan ke Kementerian Pesitek, Pemerintian Pendidikan, dan risetnya. Itu pun juga kemarin kami tidak dikomfirmasi ada tanggapan. Masa ke Pesiden Tafiwa ya? Dari, dari, dari Dirjen Espektorat Kementerian Pesitek itu sudah turun untuk mengonformasi dari ke sekolah dan ke Polresta. Pak, apa-apa yang membuat hati, Pak, janggalan, apa-apa meninggal tidak wajar, apa-apa? Karena adanya adanya tindakan-tindakan dengan kerasan ini di dalam sebuah hal. Sementara itu, Kasat Res Krimpol Res Madiun Kota, AKP Sujarno, menyatakan, seluruh pelaksanaan ekshumasi berlangsung lancar. Pihaknya menegaskan tujuan ekshumasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus tersebut. Kita berjalan lancar tidak ada kendala yang supaya membutuhkan nanti kalau saya tidak bisa menjelaskan. Yang diperiksa bagaimana yang diperiksa? Bagaimana yang diperiksa? Pemeriksaannya? Ya, pemeriksaannya nanti biar ahli yang menjelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak di dalam. Kalau sekarang masih nanti diteliti. Belum. Belum jadi samping. Kira-kira berapa ahli kemudian? Nanti kita tidak bisa menentukan. Nanti semuanya pada ahli. Sebenarnya untuk kepentingan apa yang untuk ekshumasi? Untuk kepentingan apa yang ekshumasi? Untuk memberikan kepastian. Sementara itu selama proses pelaksanaan ekshumasi. Polisi memberikan polis lain dengan melibatkan tim dokpol rumah sakit Bayangkara. Dari Ngawi Adi Susilo Garda TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax